Grimace in Storyland Wow, I'm in Storyland Uh oh, I better go keep an eye on Grimace Little Red Riding Hood Did Grimace walk this way? No, he walked this way Oh boy, oh boy Oh boy Halo audience Pada tanggal 12 Juni tahun 2023 McDonald's yang berpusat di Amerika Serikat telah meluncurkan produk minuman terbarunya yang diberi nama sebagai Grimace Shake Sebagai salah satu produsen makanan siap saji ternama di dunia dan memiliki lebih dari 15 maskot Maskot Grimace adalah salah satu maskot dari McDonald's yang terkenal dengan kepribadian yang ramah dan juga konyol Meskipun nama awal Grimace sebelumnya adalah Evil Grimace yang diciptakan pada tahun 1971 dan dibuat sebagai karakter antagonis dari Ronald McDonald's Namun pada tahun 1973 Grimace kemudian diciptakan ulang untuk menjadi teman yang menyenangkan bagi Ronald Jika melihat dari popularitas Grimace sejak diciptakannya pada tahun 71 Namun hingga saat ini maskot Grimace masih belum terlalu populer dibandingkan dengan maskot Ronald McDonald's Tetapi popularitas sekian melonjak naik secara tiba-tiba Ketika diulang tahun yang ke-52-nya McDonald's memperkenalkan minuman dengan nama yang diambil dari maskot itu dengan perpaduan rasa beri beserta sereal buah yang dicampur dengan sirup berwarna ungu Berbicara mengenai minuman Grimace Baru-baru ini muncul dari sebuah platform bernama TikTok yang baru saja diramaikan dengan video pendek dari minuman yang bisa membuat dirinya mati secara seketika Meskipun produk ini hanya dijual di Amerika Serikat dan tidak lagi diproduksi Tampaknya kian semakin viral hingga saat ini Bahkan tidak hanya kian viral pada beberapa kumpulan videonya hingga saat ini Namun juga pada sebuah video gamenya Terdapat satu buah game dengan judul yang sama Yang dirilis pada tanggal 2 Juli 2023 Pada video ini Menceritakan bagaimana seseorang yang ingin memesan Grimace dari McDonald's Namun berakhir dalam ending yang tak terduga Seperti apa? Permainan dimulai dengan kemunculan satu buah botol minuman yang terlihat datang dari arah kanan seseorang Lalu tidak lama kemudian Sesosok makhluk besar berwarna ungu datang menghampirinya Ia kemudian menyadari Bahwa peristiwa yang terjadi baru saja hanya sebuah mimpi buruknya Sambil melihat-lihat di sekitarnya Seseorang pria yang belum diketahui namanya itu Menerima sebuah panggilan dari McDonald's Yang memberitahukan bahwa pesanannya akan segera tiba sebentar lagi Setelah pria itu beranjak dari kursi sofa tersebut Ia kemudian menyadari bahwa terdapat cairan kuning yang membekas tepat di samping ia duduk Seolah memberikan jawaban bahwa pria itu baru saja bermimpi buruk lalu mengeluarkan air kencingnya selama ia tidur Tidak lama setelah itu terdengar suara bel yang berbunyi berulang kali dari arah pintu utama Namun setelah pria itu bergegas untuk membuka pintu itu Terlihat semua pesanan yang ia pesan tergeletak begitu saja di dasar lantai tanpa satu orang pun yang mengirimnya Satu pieces McNuggets dan juga satu buah Grimeshake Lantas ia raih lalu pergi kembali ke kursi sofa itu sambil menikmatinya Meskipun kegiatan yang dilakukan oleh pria ini sangatlah aneh Yaitu menikmati hidangannya di kursi sofa tanpa memperhatikan apapun Namun perhatiannya teralihkan pada sebuah nama yang tertulis di kemasan satu buah botol minuman itu Bukan hanya itu, di saat yang bersamaan pria itu juga mendengar kembali bunyi bel dari arah pintu depan itu lagi Setelah memeriksa sumber suara itu, rupanya bukan berasal dari pintu utama Melainkan dari pintu kamar tidur di sebelah kanan dari pintu utama Setelah mengetahui bahwa terlihat sosok makhluk ungu besar yang persis seperti dalam mimpinya Ia kemudian menghampiri sosok tersebut Sambil melambaikan tangannya berulang kali Makhluk ungu besar itu kemudian pergi menjauhinya Karena rasa penasaran yang ia rasakan Belum sampai ia kembali keluar dari kamar tidur tersebut Ia kemudian mendengarkan kembali bunyi pukulan kecil berulang-ulang yang berasal dari pintu keluar utama Pria itu berharap bahwa delivery driver kembali lagi untuk kedua kalinya Meskipun pria itu tidak mengerti mengapa delivery driver itu kembali untuk yang kedua kalinya Namun perkiraannya kini salah Tidak ada satu orang pun di sana Dan yang mengejutkan bahwa tepat di belakangnya Tampak sesosok makhluk yang berada di balik jendela sebelumnya Kini berada di dalam rumahnya Sosok makhluk ungu itu kemudian memakannya Entah apa yang membuat dirinya tidak mati secara seketika karena telah memakannya Tetapi tampaknya Pria ini sadar dan menyadari bahwa dirinya telah berada di dalam perut dari makhluk itu Karena seperti yang terlihat di sekelilingnya Terdapat beberapa minuman bekas serta kotoran dari makhluk itu tepat di belakang pria tersebut Dengan keadaan yang bingung mengapa dirinya bisa berada di dalam perut dari makhluk itu Ia kemudian mengeksplorasi apa yang ada di dalam isi tubuhnya Pria ini menemukan sebuah jalan kecil dengan melewati usus dari makhluk ini Hingga pada akhirnya menemukan sebuah jalan lain Jalan yang tampaknya seperti jantung dari makhluk itu Dan kemudian menemukan satu buah senjata yang sepertinya telah ditelan oleh makhluk ungu tersebut Terdapat satu jalur lain yang mengarahkan pria ini untuk menemukan jalan lain dari sebelumnya Benar saja Ketika pria ini sampai pada ujung dari jalur ini Ia kemudian menemukan organ hati dari makhluk ungu tersebut Dan harus membantu melepaskan jiwa-jiwa yang tercebak di dalam tubuh makhluk ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah berhasil melepaskan jiwa-jiwa yang tersesat di dalam tubuh dari makhluk itu Secara tiba-tiba seluruh area ini mulai bergetar seolah makhluk ini mulai kesakitan dari dalam tubuhnya Permainan kemudian berlanjut pada scene yang terlihat beberapa percikan darah ungu yang menempel pada sebagian tembok-tembok rumahnya Yang menunjukkan bahwa makhluk itu mati dan meledak terdengar suara sirina polisi yang datang dari arah luar rumahnya Namun yang mengejutkan terdapat sebuah pesan yang akan mengakhiri dari permainan ini seperti ini Anda awalnya dianggap sebagai tersangka utama dalam penyelidikan kematian Grimes Ketika Anda memberitahu polisi bahwa Grimes telah berusaha membunuhmu dan Anda hampir saja tidak berhasil bertahan hidup Mereka tidak mempercayaimu karena ada kerusakan otak pada dirimu yang signifikan Akibatnya Anda dikirim ke fasilitas kesehatan mental untuk penilaian dan perawatan Itulah tadi video tentang game The Grimes Shake yang viral di TikTok Amerika Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jika teman-teman punya teori lain tentang game ini ataupun ide tentang game lain Mohon untuk tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton